adalah nama judul dari ide garapan Balai Genjur ini. Balai yang diartikan Prajurit dan Maras adalah nama sesosok Prajurit atau Patih Kerajaan Badung diberi julukan Tameng Dade Puri Oge Pemecutan. Dalam kisahnya menemukan Puri Dalam Batu Paglah, Ungasan Badung yang berada pada saat ini di Banjarkelot, Desa Ungasan. Pada abad ke-17, Jeru Maras ditugaskan oleh Raja Badung menjadi Kepala Kekuasaan Badung Selatan dan sekaligus memantau wilayah tersebut. Sewaktu Jeru Maras memantau ke Bukit Jibaran, Jeru Maras melihat cahaya yang mengarah batu menyerupai pelinggi yang banyak ditutupi tumbuhan liar. Tak berselang, lama Jeru Maras beserta Prajuritnya membersihkan pelinggi-pelinggi tersebut. Melihat bentuknya menyerupai pura, Jeru Maras mencoba untuk bersemedi dan tak disangka Jeru Maras mendapatkan sebuah pusaka tombak sekaligus mendapatkan pewisik bahwa Jeru Maras harus merawat pura dalam batu pagel dan harus juga memiliki parerepan agung untuk menjaga dari malapetaka. Dibangunnya parerepan agung, Jeru Maras selalu mendapatkan kesaktian yang tinggi dan selalu mendapatkan penghargaan dari kerajaan-kerajaan yang memintanya menjadi panglima tempur. Kagung melihat Jeru Maras yang tangguh, Puri Saren Ubud memberi penghargaan berupa topeng rangde dan disakrakan di parerepan agung pura dalam batu pagel pedungan. Dalam konsep garapan Balai Ganjur ini menunjukkan rasa musik yang dinamis karena Jeru Maras menggambarkan kekuatan yang sangat tegas dan merupakan sebuah penyemangat atau kekuatan melodi. Dinamika maupun tempo yang sangat-sangat menunjukkan dinamisnya struktur garapan Balai Ganjur ini. Penata Tabuh IGD Mekal Ekelawaya Penata Gerak Putu Parame Kesawa Ananda Putra Penanggung jawab Kelian Adat Banjar Karangsuung Kelian Lingkungan Banjar Karangsuung Ketua ST Karangmas Jati Pendukung Komunitas Seni Jarisindi Marilah kita sambut penampilan peserta nomor urut 5 Karangmas Jati Barangmas Jati selamat menikmati 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 selamat menikmati